Intro Halo Traders, berjumpa kembali dengan Jura Lens dalam VBish Morning Call. Akhir perdagangan pekan lalu, bursa saham Amerika Serikat ditutup meningkat. Meredanya kekhawatiran investor bahwa The Fed akan melakukan tapering stimulusnya pada bulan Desember ini membawa Dow Jones dalam peningkatan mingguan terpanjang selama 7 minggu dalam 3 tahun terakhir dan S&P 500 berhasil menembus ke poin 1.000 di atas 1.800. Indeks Dow Jones naik 0,34% ke posisi 16.064,77. S&P 500 naik 0,50% ke posisi 1.804,76. Nasdaq naik 0,57% ke posisi 3.991,65. IISG pada akhir perdagangan minggu lalu ditutup turun 0,15% ke posisi 4.317,960 dikarenakan sepinya perdagangan dan asing melakukan aksi jualnya. Menguatnya bursa saham Amerika pekan lalu, mendorong bursa saham Asia dan Australia pagi hari ini dibuka positif di mana Nikke naik 0,85% ke posisi 15.512,31. Kospi naik 0,98% ke posisi 2.025,98. Bursa Australia, ASIC 200 naik 0,66% ke posisi 5.371,30. Untuk pergerakan harga minyak dunia, IF Pekan lalu naik menjelang pertemuan Menteri Luar Negeri Dunia membahas kebijakan nuklir Iran. Untuk pergerakan harga minyak dunia pada minggu ini diperkirakan akan semakin terbebani setelah hasil perundingan 6 Menteri Luar Negeri Dunia tersebut yang menyepakati untuk mengekang program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi. Demikian Fibis Morning Call pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Happy trading. Salam Fibis. Salam Fibis.